Intro Walaikum warahmatullahi walaikum Om Swastiastu Rajam Semang Selamat pagi, salam bahagia bagi kita semua Guys, kali ini Mohan berada di Banda Aceh Nah, ngapain Mohan ke Banda Aceh? Yang jelas di sini sedang ada Mahapuja Citri Mahapuja di Kuil Sri Palani Andalwar Banda Aceh Nah, hari ini Mohan punya kesempatan Yang sangat istimewa Mohan bisa ngobrol-ngobrol dengan Bapak Pembimas Hindu Provinsi Aceh Jangan kemana-mana, di sini aja Mohan akan coba ngobrol-ngobrol dengan Bapak yang satu ini tentunya Di sosmed sosok orang Supermedan Nah, di pagi yang cerah ini Saya sudah bersama Bapak Pembimas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Bapak Sahnan Ginting Om Swastiastu Wanakem Pak Selamat pagi Om Swastiastu Wanakem Oke, Pak di pagi hari yang cerah ini Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak Boleh Pak ya? Siap Oke, nah untuk mempersingkat waktu ini Pak Saya coba nanya-nanya ini Pak Bagaimana pandangan Bapak tentang Hindu saat ini Pak? Ya, terima kasih Bang Mohan Saya bercerita sedikit tentang Boleh mana Hindu di Aceh Karena banyak orang mungkin berpandangan bahwa di Aceh itu Sama sekali tidak ada umat Hindu yang mungkin di Provinsi Aceh Kita lanjutkan ya Terima kasih kalau kita berbicara tentang Hindu di Aceh Kita tidak terlepas dari sejarah bagaimana Hindu itu masuk di Provinsi Sumatera Utara Aceh merupakan satu tempat yang berada di ujung utara Pulau Sumatera Sehingga kedekatan antara Aceh dan India Membawa dampak yang sangat besar bagaimana masuknya Hindu yang dari India melalui Samudera India dan sampai di Aceh Kita ketahui bahwa berdasarkan sejarah yang ada bahwa di Aceh itu ada tiga tempat peninggalan Tiga tempat peninggalan Hindu yang pada saatnya jaya di Aceh Yaitu Indra Puri, Indra Prasla, dan Indra Purwa Dan ketiga tempat ini sampai dengan saat ini masih bisa kita jejaki khususnya di Provinsi Aceh Kemudian Hindu di Aceh sangat harmonis dengan masyarakat Aceh pada umumnya Sehingga Hindu di Aceh masih bisa bertahan sampai dengan saat ini Satu tempat ibadah yang sangat kita sucikan ada di Aceh yaitu Kuil Palani Andawa Kuil Palani Andawa telah ada di Aceh sejak tahun 1935 Dan mungkin saudara bisa lihat bagaimana pendidikan Andawa yang berada persis di tengah kota Bandar Aceh Yang sampai dengan saat ini masih eksis dan bisa kita jadikan sebagai tempat ibadah seluruh umat Hindu Bukan hanya sebagai tempat ibadah dari suku Tamil Tetapi bisa juga dimanfaatkan oleh suku-suku lain yang berada di Hindu Terkait dengan bagaimana visi milsi Pembimbing masyarakat Hindu untuk mengembangkan dan melakukan pelayanan terhadap umat Hindu yang ada di Aceh Kementerian Agama telah memiliki program-program yang khusus untuk memberikan pelayanan Yang pertama adalah program bidang urusan agama Hindu yang memberikan pelayanan pengayuman kepada umat Hindu yang ada di Aceh Bukan hanya di kota Bandar Aceh tetap di seluruh Aceh Sehingga kami bisa melakukan satu bentuk pelayanan Pembinaan kepada umat Hindu yang berada di seluruh Aceh Yang ada di kabupaten kota dan khususnya di kota Bandar Aceh Kemudian program yang kedua adalah program pendidikan Sehingga anak-anak kita yang akan mendapatkan pendidikan Tak seandainya tidak ada guru-guru yang ada di tingkat dasar menengah memperkenalkan fituran teori Kami dapat memberikan pelayanan melalui kegiatan pasraman yang ada di tempat edadak Kemudian bagian yang di administrasi pada program pelayanan rumah guru Seluruh kegiatan-kegiatan yang ada baik yang sifatnya pendidikan maupun baik sejarah Dapat kita layani dengan program-program yang berbeda Mungkin itu saja terima kasih Masih lanjut Pak Belum ditutup Masih lanjut Pak Nah itulah program-program yang nantinya Bapak akan jalanin Pak Nah di sosmed seseorang Supermedan kali ini ada satu yang istimewa Ternyata Bapak Sahnan Ginting ini telah berdedikasi di Provinsi Aceh selama 15-15 tahun Wow sebuah angka yang luar biasa Pak ya Nah sekarang saya ingin bertanya lagi nih Pak Saya kan masih muda ya Pak Walaupun ada kumis sedikit Nah pesan Bapak untuk generasi muda Hindu apa nih Pak? Terima kasih Sebenarnya seluruh Indonesia sama Kita intinya punya program dan harapan kita ke depan Bagi khususnya generasi muda Bahwa jangan lupa jangan hanya menerima ajaran-ajaran keyakunan kita Kita khususnya agak muda-ajaran agak muda hidung secara untuk seperti itu Tetapi bisa kita gali lebih dalam lagi Kita carna Harapan saya seperti biasanya ketika kita melakukan puja di umat ayam pada Para anak buda biasanya mungkin mengikuti tradisi-tradisi orang tua yang datang ke kuil, kemudian mengaturkan puja, kemudian sedikit mendengarkan darmah wacana, kemudian selesai. Tetapi harapan kita lebih mengkaji kepada nilai-nilai filosofi, nilai filosofi yang ada di dalam kegiatan kita. Apa yang harus kita lakukan seperti misalnya kegiatan puja, yang melakukan wacara besar, tetapi makna yang bertanggung di dalamnya kita tidak paham. Itu yang harus kita gali sebagai anggota, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan saudara-saudara kita lain, kita bisa menyampaikan makna-makna atau nilai filosofi yang ada di dalam kegiatan kita. Nah, ini yang asik juga nih, teman-teman, kata-katanya itu ya, sahabat Mohan Entertainment, dimanapun berada, sama mungkin pandangan kita, Pak, terhadap anak muda. Jadi saya selalu bilang nih, sama bapak-bapak atau sama para pindang dita yang selalu buat puja, Pak, ya, di kuil-kuil, saya bilang, kalau mereka hanya datang, sembayang, makan, ya, kan, Pak, kalau tidak makan-makannya, lalu pulang, apa sih yang mereka dapat? Tidak ada, Pak, gitu. Tetapi dengan adanya mungkin isian dharmawacana atau memahami makna-makna ritual yang ada, pasti ada satu pengetahuan yang masuk. Jadi kalau ada pengetahuan yang masuk, mana tahu besok ada anak, kemanakan, sepupu yang layak, bisa mereka jelaskan apa makna puja ini sekali, betul sekali, gitu Pak. Dan satu harapan saya, seperti tradisi kita sebelum-sebelum ini, kalau pindang dita, pendeta, pemangku, dan lain sebagainya rohan yang kita hanya melakukan ritual. Tetapi harapan kita sebagai anak muda mungkin, pendeta-pendeta kita juga bisa menyampaikan, menyampaikan makna, nilai filosofi yang mereka lakukan, upacara-upacara mereka lakukan, tetapi bisa juga menyampaikan arti daripada pelaksanaan tersebut. Sehingga anak muda itu bisa memahami makna apa yang mereka lakukan, sehingga tidak ketinggalan, bukan hanya melakukan ritual tanpa mengetahui makna. Benar, itu dia, Pak, ya. Nah, Pak, ini yang terakhir nih, Pak, saya nanyaknya dengan Bapak Sahnan Ginting yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh. Pak, umat Hindu itu kan banyak, Pak, dari Sabang sampai Marokya, Pak, ya. Nah, pesan Bapak untuk umat Hindu yang ada di seluruh NKRI, Pak, di Indonesia Tercinta, ini apa ya, Pak, ya? Harapan kita kepada seluruh umat Hindu, dimanapun Anda berada, dengan tidak membeda-bedakan suku, karena pada intinya kita adalah sebagai umat Hindu, mari kita bersama-sama membangkitkan Hindu, mengembangkan Hindu, menyampaikan nilai-nilai terbaik bagi umat Hindu, dimanapun berada, baik di Papua, baik di Toraja, di Kaharingan, suku Karo, warga Tamil, Jawa, Bali, dan lain sebagainya, dengan tidak membeda-bedakan suku, tapi kita mengembangkan Hindu, Nusantara yang jaya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Benar, Pak, sesuai dengan satu petikan dari kitab suci kita, Pak, Weda. Sesuai dengan satu petikan kalimat suci kita di kitab Weda, Pak, yaitu wasu dewa. Kutim bakal. Yang artinya kita semua bersama. Kita semua bersama. Nah, Pak, mungkin itu saja di sosial hari ini, Pak, sosial orang super Medan. Saya tutup dengan perama santi, Pak, ya? Kita tutup. Oke, perama. Om santi 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 santi. Nandriwana kembun. Dara-dara. Terima kasih sudah menonton!